Dan pemirsa penandatanganan Presiden Jokowi terkait Kepres No. 17 tahun 2022 menuai respon pro-kontra. Ketua Bidang Hukum dan HAM serta Jubir Nasional DPP Perindo, Tama S. Langkun menyatakan bahwa Kepres No. 17 tahun 2022 harus bersifat yudisial dan non-yudisial. Kepres No. 17 tahun 2022 berisikan tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat atau PHB di masa lalu. Ketua Bidang Hukum dan HAM serta Jubir Nasional DPP Perindo, Tama S. Langkun menyatakan bahwa Kepres No. 17 tahun 2022 kurang melibatkan korban dan pejuang HAM sehingga menjadi pertanyaan. Hal itu dianggap wajar bila Presiden Jokowi meninjau ulang Kepres terkait soal HAM. Kepres ini dianggap sebagai pemutihan kolektif berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang menghambat aspirasi korban dan publik dengan janji rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, serta kepentingan korban lainnya. Komite Disabilitas Nasional Tentu saja tidak berlebihan kalau kemudian Bapak Presiden meninjau ulang Kepres yang sudah dibuat dengan mekanisme tadi berikan ruang yang sebesar-besarnya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan persepsi yang negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kontroversi tadi tentu saja ini juga sesuatu yang terus jadi perdebatan. Karena penekanan pada penyelesaian non-judisial ini seolah-olah akan menggantikan, menegasikan yang penekanan hukumnya. Padahal dalam konteks pengungkapan atau misalnya penuntasan pelanggaran HAM yang berat itu dan dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu tentu harus ada dua komponen. Jangan sampai hanya komponen non-judisialnya saja, tapi yang judisialnya terabaikan.